Intro Wasabiqun al-awalun Dan orang-orang yang terdahulu Al-awalun dan pertama-tama Kermah terdahulu ditambah pertama-tama Jadi berarti paling awal mula Minal muhajirin awal ansur Baik dari kaum muhajirin maupun dari kaum ansur Karena pada awalnya kaum muslimin hanya dibagi dua Yang pertama muhajirin Yang kedua kaum ansur Muhajirin adalah kaum Mekah Penduduk-penduduk Mekah Yang dianiaya Yang diintimidasi Yang ditolim hampir setiap saat Bahkan termasuk Rasulullah SAW Sehingga mereka disebut oleh Al-Quran dalam ayat lain Dalam surah Al-Imran ada anisa ayat Yaitu mereka Mereka yang diusir dari tanah kelahiran mereka sendiri Maka jadilah mereka kaum muhajirin Ada muhajirin pertama Adalah hanya terdiri dari sekitar 20 orang Yang hijrah ke Ethiopia Kalau sekarang Ethiopia Kalau dalam bahasa-bahasa tari, bahasa Arab Dulu disebutnya Habasya Orang Afrika Jadi kalau kita nanti melihat peta Tadi te Panitia nanya usah Pryogibor Nt Nt Supaya tidak nulis Ya Ternyata ada peta nih Jadi kalau ada semacam begini Jazira Arab kan begini bentuknya Itulah soalnya begitu Lalu dari sini ada Saudi Arabia Gitu kan Ada Iraq Terus maju ke atas Ada Iran Ada Jordania Ada Palestine Ada Israel Berbatasan Israel dengan Afrika Yang paling depan adalah Mesir Makanya Saudi Arabia Di sebelah sini Mesir sebelah sini Di tengah-tengah Laut Merah Sehingga Sampai hari ini masih efektif Bapak Ibu bisa Kalau dari Mesir Naik perahu saja Melintasi Laut Merah Dan bisa sampai nanti di dermaga Saudi Arabia Di Jeddah juga Dengan sekadap Tenangan seberah 28 jam Sekadap Sebentar kan Ya Kecuali kalau Bapak Ibu Mau kecepatan kapal laut Sama dengan kapal terbang Pek Kacipta atau kekituan Anak Lalu Di balik Mesir Nempel Ethiopia Jadi kalau Kan kalau Mesir Ethiopia Ghana Uganda Dan seterusnya kan Itu sudah Benua Afrika Sedangkan Arab Arab Iran Irak Dan seterusnya Benua Asia Jadi cuma Dihalangi oleh saja Oleh Laut Merah Tinggal nyeberang ke Afrika Nah Coba bayangkan Dahulu itu Muslimin Mecca Hanya 20 orang Berhijrah Ke Habasah Atau Ethiopia Berarti Berpindah benua Dari Benua Asia Ke benua Habri Itu hijrah pertama Kemudian nanti Nanti aja hijrah kedua Masih ke Habasah Nah hijrah ketiga Laini Hadirin Ikhtu Iman Disini disebut Wasabiqunal awalun Dan orang-orang yang Terdahulu Dan paling pertama Minal muhajirin Dari kaum Muhajirin Hepula Kaum muhajirin Ada kaumnya Walansor Juga kaum Ansor Yaitu penduduk Madinah Baik penduduk asli Maupun penduduk-penduduk Pendatang Tetapi mereka bergabung Untuk menolong Dan menerima Kaum muhajirin Kenapa harus ditolong Karena Jangan dianggap Hijrah Jika Erek Pikni ke Taman Mini Jangan dianggap Hijrah Saat itu Seperti kita mau Pikni ke Taman Mini Ke konbinata Sampai Sehari sebelum hijrah Kan bikin gorengan dulu Ngelepet Dengan berbekal Segala macam Ada orang yang Gak suka Bekal banyak-banyak Karena berat Kan disiapkan Kartu ATM Kalau dulu kan Belum ada Kartu ATM Belum ada pulsa Belum ada kuota Semua Cik Basah Sunda Masih zaman SMS Masih ya Semua SMS Susul Maka suku Suku sendiri Suku kuda Suku ontak Gitu lah Tapi semuanya Masih zaman SMS Gitu ya Masih Susul Maka Suku Nah ada Dekatul Iman Jadi ada Tiga kelompok Tiga kelompok Coba Kur'an ini Perhatikan Wassabiquna Awalun Minal Muhajirina Walansor Pertama Muhajirin Yang kedua Ansor Tapi ada Kelompok Ketiga Yang lebih Besar Wallazina Tabauhum Bi ihsanin Ada Kelompok Yang justru Mengikuti Jejak Langkah Kebaikan Dan kesalahan Mereka Dengan Cara yang Ihsan Dengan Cara yang Baik Kalau tidak ada Ayat ini Wallazina Tabauhum Bi ihsan Ada orang Nomana Orang Makanya Kalau Bapak Ibu Termasuk Yang mengikuti Jejak Langkah Asar-asar Dan peninggalan Baik Baik Dari para Sahabat Insyaallah Bapak Ibu Termasuk Kepada Wallazina Tabauhum Bi ihsan Berarti Ibu Bapak Oke Kesebut Kukuran Kade Itu Yang harus Kita Pelihara Biarkan Kita Tetap Disebut Oleh Al-Quran Dalam Cakupan Wallazina Tabauhum Bi ihsanir Radiyallahu Anhum Waradu'an Dan Orang-orang Yang mengikuti Jejak Langkah Kesalahan Mereka Radiyallahu Anhum Allah Ridho Ridho Kepada Muhajirin Ridho Kepada Kau Mansur Ridho Kepada Yang mengikuti Kesalahan Mereka Makanya Kalau Bapak Ibu Selalu Begitu Istiqomah Mengikuti Jejak Kesalahan Para Sahabat Insyaallah Radiyallahu Anhum Waradu'an Allah Sangat Ridho Kepada Mereka Dan Mereka Sangat Ridho Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin 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 Ya Rabbal Alamin Siapa Yang Paling Dulu Masuk Islam Siapa Kalau Perempuan Khadijah Kalau Laki-laki Kalau Laki-laki Abu Bakar Lebih dulu Mana Khadijah Jadilah Juara Dan Jangan Sampai Berubah Selalu Menjadi Yang Terbaik Kenapa Saya Katakan Begitu Gambaran Sekedar Gambaran Bapak Bapak Dulu Yang Ditanya Ya Bapak 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 Tahu Di Dalam Al-Quran Bahwa Nanti Di Surga Itu Bapak Bapak Ditunggu Oleh Hurun Ain Ibu Ibu Tolong Ditutup Dulu Telingannya Ya Karena Ini Khusus Antara Laki-laki Bapak Bapak Tahu Ya Di Surga Nanti Ada Hurun Ain Bidadari Bidadari Cantik Jelital Luar Biasa Ibu Ibu Dia Jigana Lewat Jigana Gitu Coba Bapak Bayangkan Pak Dengan Kulit Yang Bersih Dari Kejauhan Saja Sudah Wangi Luar Biasa Matanya Yang Besar Dan Belok Tuh Bulu Matanya Yang Panjang Dan Cendik Asli Pak Asli Bukan Dibuat Buat Bukan Disambung Jadi Bukan Extension Ini Asli Terus Bapak Bapak Dari Kejauhan Sudah Senyum Yang Paling Manis Bisa Dibayangkan Bapak Bapak Jangan Lupa Bapak Bapak Ditunggu Oleh Hurun Bidadari Bidadari Surga Bapak 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 Ibu Ibu Jadi Ibu 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 Bapak Ada Ummu Habibah Ada Ummu Salama Ada Insya Pernah bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Ayul Afdul Mana yang Lebih Baik Mana yang Lebih Cantik Mana yang Lebih Menarik Mana yang Lebih Indah Apakah Bidara Bidara Dari Surga Yang sudah Nyampak Disana Yang Menunggu Ketika Dalam Surah Azumar Coba Lihat Nanti Terakhir Azumar Menjelang Terakhir Dan nanti Akan Dikiring Dihantar Orang-orang Yang bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Istiqomah Bertahan Selama Hidupnya Bukan Tanpa Godaan Rintangan Karasep Kabel Kita Tapi Semua Kalah Dengan Keistimahan Istiqomahan Dirinya Karena Ia Menyadari Harus Berombongan Nanti Sebagai Orang-orang Yang Takwa Sehingga Ketika Orang-orang Yang Takwa Ini Datang Menuju Surga Memang Pintu Surga Lebih Dulu Telah Terbuka Luasnya Pintu Surga Sekira-kira Dari Perbatasan Arab ke Yaman Sepantun Wafutihat Abu Buha Wakol Allahum Hosanna Tuhan Para penjaga Langsung Kadari Yuk Yuk Manga Dan Nanti Ada Orang-orang Tertentu Delapan Pintu Surga Yang Masing-masing Ada Penjaganya Semua Disebut Malaikat Ridwan Artinya Artinya Berkata Para Penjaga Pintu Surga Yakni Malaikat 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 Ridwan Nanti Tidakkan Ada Orang Yang Diperbutkan Oleh Seluruh Malaikat Menjaga Pintu Surga Mereka Ingin Pintu Surganya Dimasuki Saha Etetetcing Diantarana Almar Atus Solihah Makanya Ibu Ibu Harus Sadar Diri Bahwa Diri Ibu Ibu Ini Adalah Yang Memungkinkan Dan Besar Peluangnya Untuk Nanti Diseru Oleh Para Malaikat Dari Seluruh Pintu Surga Sampai Disuruh Milih Ibu Ibu Bisa Dipanggil Dari Lapan Pintu Surga Ibu Siap 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 Itulah Gampangnya Almar Atus Solihah Akhirnya Ketika Istri Rasul Bertanya Ayul Abdu Mana Lebih Cantik Lebih Indah Lebih Wangi Lebih Hebat Apakah Bidara Bidara Surga Yang Sudah Ada Disana Yang Disebut Dengan Hurun Ain Amil Mar Atau Solihah Fid Dunya Atau Perempuan Perempuan Solehah Yang Penuh Dengan Perjuangan Makanya Saya Katakan Bukan Tanpa Gogoda Bukan Tanpa Gangguan Bukan Tanpa Halangan Bukan Tanpa Emosi Dan Sebagainya Tapi Selalu Menjaga Bahwa Saya Calon Surga Saya Calon Surga Saya Jalan Surga Hak Surga Saya Jangan Sampai Saya Rusak Sendiri Begitulah Ya Garis Besarnya Maka Ketika Rasulullah Ditanya Mana Lebih Indah Antara Bidara Dari Surga Yang Sudah Ada Disana Dengan Almar Atus Solihah Yang Dengan Susah Payah Jadi Ahli Suruh Maka Rasul Bersabda Balil Mar Atus Solihah Fid Dunya Abdal Min Hurun Ain Istri Istri Solehah Di Dunia Lebih Hebat Daripada Bidadari Bidadi Surga Nanti Kalau Ibu Ibu Masuk Kalau Ya Oke Kalau 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 Ibu Ibu Jadi Masuk Bidadari Bidadi Surga Hurun Pasti Akan Minder Pasti Akan Minder Mereka Sudah Ada Disana Sedangkan Ibu Ibu Masuk Surga Pasti Penuh Dengan Perjuangan Penuh Dengan Pengorbanan Pengorbanan Dan Perjuangan Dalam Langkah Takwa Dan Iman Kepada Allah Itulah Yang Akan Membuat Ibu Ibu Menjadi Tercantik Di Surga Amin Ya Rabbal Alamin Itu Tak Makanya Siapa Yang Pertama Masuk Islam Dan Beriman Kepada Rasulullah Khadijah Bahkan Rasulullah Sampai Mengatakan Abdul Mar'atifi Zamaniha Khadijah Sebaik Baik Perempuan Pejuang Islam Membela Ustadz Membela Gurunya Membela Pembawa Wahyu Membawa Pengajar Al-Quran Khadijah Yang pertama Sehingga Nabi Bersabda Sebaik Baik Perempuan Pada zamannya Dulu Nabi Isha Mariam Dan Sebaik Baik Pada zaman Muhammad Perempuan Siapa Khadijah Siapa Dari Laki-Laki Yang Terbaik Nah Mari Kita Toslah Ngabahas Perempuan Mah Mual Ayat Amat Sekali lagi Mual Ayat Amat Karena Perempuan Mah Kehiji Di dunia Jadi Gok 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 Laki Cok Sano Gok 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 Ya kan Banyak Laki-laki Yang masuk Meraka Gara-gara Perempuan Padahal Banyak Perempuan Yang masuk Surga Gara-gara Laki-laki Ya Sekarang Ibu Bapak Coba Bayangkan Simguring Kita Mengenal Lebih Dekat Dengan Sosok Laki-laki Pertama Yang Beriman Geneng Khadijah Manya Khadijah Namina Sahak Tadi Siapa Namanya Bakar Oleh Ibu Bapak Terbayang Gak Seperti Abu Bakar Seperti Apa Gini Abu Bakar Kusunah Lelanya Ngaregenah Ngagambar Gana Ari Abu Bakar Jangkung Letik Begeng Krempeng Tejiga Ibu Bayuh Yuh Pegang Jangkung Kerempeng Nepika Pipina We Keremong Akibat Tinan Saum Saum Daud Saum Daud Hobinya Saum Daud Dan Beliau Makannya Sangat Sedikit Mirip 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 Saum Saum Jarang Makannya Besar Abu Bakar Ari Tarang Aja Nong Tarang Nong Matanya Besar Dan Rada Ngelok Apa Ngelok Bahasa Ngesinya Aduh Ayah Mata Masuk Rada Bingung Apa Ngelok Matanya Cemung Cemung Kalau cekung Kan keluar Cemung Kedalam Iya betul Tiba Berarti Cekung Kedalam Cemung Kalau saya Cemung Cekung Lumayan Ada keluar Berarti Cemung Ini Cekung Ngelok Yang Memang Begitulah Makannya Sangat Sedikit Abu Bakar Siapa Nama Abu Bakar Cek Pelajaran Sanawiyah Ari Abu Bakar Namina Asli Cek Orang Nama Lahir Nama Lahir Abu Bakar Abdul Ka'bah Nama Asli Nama Lahir Abu Bakar Asalnya Abdul Ka'bah Ya Tapi Semenjak Masuk Islam Digantilah Oleh Rasulullah Menjadi Abdullah Siapa Bapaknya Kebetulan Ada santri saya Barusan Mana Namanya Usman Kebetulan Kebetulan Sama Sama juga Dengan Nama Bapak saya Usman Jadi Saya adalah Wawan Sopwan Bin Usman Hama Hama dengan Abdullah Abdullah bin Usman Jadi Abu Bakar Dengan saya Sama-sama Anak-anak Usman Beda Apa Abu Bakar Gantengnya Tidak Ketulungan Kasih Luar biasa Cek Basah Sunda Cek Orang Baruda Abu Bakar Gantengnya Maksimal Dari Bapak-bapak Gantengnya Minimalis Gantengnya Abu Bakar Maksimal Putih Bersih Sampai Saking bersihnya Wajahnya Karena Bersih dengan apa Bersih karena Memang jenis kulitnya Juga dengan Akhlak Karisma Wibawa Yang luar biasa Sampai Orang-orang Jarang yang berani Kuat bertatapan Dengan Abu Bakar Mengapa Abu Bakar Sampai orang-orang Segan Satu yang Paling menonjol Dari Abu Bakar Tidak akan Mengatakan Apapun Tidak akan Berbuat Apapun Kalau sekiranya Akan ada Orang yang Tersakiti Titik Abu Bakar Seumur Hidup Nacan Pernah Nganyari Hateken Hatte Batur Segera Sok Nuk Itu Mawajah Nanti Bersih Bersih Terus Tuk Kudu Pak Nga Haja Ininya Agak merah-merah Abu Bakar Tepuk putih Bersih Yang Agak Kemerah-merahan Nyesam Ibu-ibu Sok Ayahnya Ayah Ibu Pakai Ngan Ibu-ibu Berarti Ku Blase On Tapi Sehari Suka Pakai Ini Abu Bakar Resip Pakai Celak Karena Memang Ada Anjurannya Selanjutnya Ramutna Jengotna Dipikok Meniurama Diwarnaan Yang Paling Disukainya Berem Atau Wahejo Kusim Buring Kita Diturutan Ngan Arya Abu Bakar Mau Bekikagah Dikituk Aduh Kebayang Sim Guring Buk Di Berem Jangot Di Hejohan Cek Selari Agustin Paling-paling Komentara Nah Cenang Ustaz Jadi Itu Padahal Sebetulnya Bagus Apalagi Kalau Mau Perang Menghadapi Musuh Bapaknya Abu Bakar Yang Bernama Usman Lalu Dia Punya Kunyah Seperti Abu Bakar Kunyah Namanya Abdul Ka'bah Masuk Islam Diganti Jadi Abdullah Punya Kunyah Kunyah Sebutan Karena Dia Memiliki Anak Suka Disebut Dengan Abu Lalu Disebut Nama Anaknya Abu Bakar Bakar Artinya Gadis Belia Yang Cantik Sahar Gadis Belia Yang Cantik Aisyah Alias Abu Bakar Berarti Bapak Anak Sahangaran Asri Abu Bakar Waktu Lahir Ambil Ka'bah Masuk Islam Diganti Jadi Jadi Lemun Ulangan Ibu Ibu 10 10 Oh Hebat Ya Hadirin Radakabayang Radakabayangnya Abu Bakar Hadirin Ya Katu Iman Saya Catat Tadinya Mau Saya Bukukan Tapi Saya Saya Coba Kemungkinan Tidak Terlalu Besar Bukunya Ada 20 Keistimewaan Abu Bakar Dibanding Dengan Sahabat Lainnya Sekali Dia Keistimewaan Abu Bakar Dibanding Dengan Sahabat Lainnya Bukan Dibanding Dengan Kita Guys Bukan Dibanding Karena Kita Ini Memang Tidak Ada Banding Kita Ini Tidak Banding Ada 20 Contoh Abu Bakar Adalah Sosok Laki Laki Yang Nanti Akan Diperbutkan Oleh Para Malaikat Ridwan Dari 8 Pintu Surga Ini Semua Malaikat Memanggil Abu Bakar Abu Bakar Pantuk Abdi Abu Bakar Pantuk Abdi Pantuk Pantuk Kami Masuki Para Malaikat Nya Jika Ibu Ibu Solehah Tadi Ibu Solehah Ibu 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 Sepertus Gambil Ibu 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 Mau ditanya Gancang Jeng Tarik Biasa Ibu 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 Nya 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 Ke Abu Bakar Nya Hayong Benak Serang Abu Bakar Hayong Kadang Nanti kita akan tahu Apa tanggung jawab suami Kalau bapak Bapak Memimpin istri Tapi tidak berhasil Mempertemukan istri bapak Dengan Abu Bakar Bapak Mual Ayah Dirinya Mual Mual Panggih Jeng Abu Bakar Dabungan Temimpin Pemajikan Dengan benar Soktaros Hayong Penak Serang Abu Bakar Hayong Hayong Tagih Kasalah Ke ibu Ibu Namun Sakirana Temampu Mawa Ibu Penak Nabi Penak Nabi Bakar Bapak Bapak Nihang 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 Jadi Abu Bakar Pernah Satu ketiga Begini Kata Rasulullah Siapa Yang hari Ini Sawam Pernah Dengar Hadis Itu Kola Abu Bakrin Anak Saya Rasulullah Sawam Kebetulan Alhamdulillah Manat Ama Miskinan Al-Yawm Siapa Yang hari Ini Menolong Miskin Membantu Anak Yatim Siapa Para sahabat Lagi diam Abu Bakar Anak Ini pada hari Yang sama Dua Nugis Dipe Ke Abu Bakar Siapa Yang tadi Malam Sholat Malam Yang lain Belum Menjawab Kebetulan Abu Bakar Jadi Anak Wistilut Siapa Yang hari Ini Mengurus Jenazah Sampai Dikuburkan Baru Pulang Setelah Selesai Upacara Penguburan Abu Bakar Lagi Anak Kata Rasulullah Rezekinya Luar Biasa Hai Abu Bakar Siapa Yang pada Satu hari Terkumpul Empat Amal Ini Besar Harapan Dia Akan Dipanggil Dari Semua Pintu Surga Disitu Diurangi Bisa Jadi Ayah Nung Ayah Contoh Saya Seperti Begini Siapa Yang Tadi Siang Tidak Saung Anak 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 Siang 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 Menolong Miskin Dan memberi Anak Yatim Siapa Yang Tidak Anak Siapa Yang Tidak Mengurus Jenazah Anak Atau Jadi Salah Allah Ini Hanya Soal Rezeki Saya Katakan Ini Hanya Soal Rezeki Rezeki Ibu Bakar Empat Kesempatan Dihadirkan Oleh Allah Beliau Ambil Itu Kuncinya Sadarkah Kita Seringkali Berbagai Macam Kebaikan Di depan Mata Kita Tidak Mengambilnya Bukan Allah Membeda Beda Rezeki Tidak Bisa Semua Allah Atur Tidak Mungkin Orang Memiliki Kesempatan Kebaikan Berbeda Mustahil Mustahil Memangnya Yang tidak Kehaji Kalah Semua Yang sudah Haji Tidak Bisa Dengan Tidak Kehaji Allah Berikan Peluang Untuk Kebaikan Yang lain Yang Bisa Sebanding Dengan Haji Jangan Takut Kalau Allah Membagi Kebaikan Dan Kesempatan Tidak Sama Berarti Allah Tidak Adil Allah Adil Kita Yang Sering Tidak Adil Menilai Kesempatan Yang diberikan Kadang-kadang Tak acuh Antep Ngali Wata Contoh Nih Contoh Tidak Mungkin Setiap Hari Kita Kurang Kebaikan Mustahil Benar Ya Benar Banyak Mungkin Orang Sok Tak Acu Anggap Enteng Kesempatan Itu Nah Ini Yang Membuat Beda Level Ini Yang Membuat Kalau Kesempatan Enggak Mungkin Ada Orang Miskin Datang Kepada Rasulullah Rasulullah Kami kok Kalah Benar Dengan Orang Kaya Mereka Bisa Impact Dengan Hartanya Mereka Bisa Kehaji Mereka Bisa Umrah Berulang Sampai Berpuluh Kali Kalau Kami Kan Juga Pengen Seperti Mereka Kata Rasulullah Jangan Takut Ada Nih Kerjakan Ini Nanti Ada Empat Amal Yang Bila Dikerjakan Sebanding Dengan Haji Sebanding Dengan Umrah Nanti Lagi Tapi Intinya Adalah Contoh Datang Seseorang Kepada Rumah Rasulullah Rasulullah Lagi Di Masjid Akhirnya Aisyah Diberitahu Bahwa Ada Tamu Dia Mengatakan Saya Lapar Sekali Belum Dapat Makan Setelah Beberapa Hari Tapi Aisyah Tidak Mau Tidak Bisa Menemui Tamu Itu Dia Cuma Menyampaikan Pesan Kepada Seorang Jariah Anak Kecil Perempuan Sampaikan Kepada Tamu Mohon Maaf Di rumah Ini Juga Kebetulan Lagi Tidak Ada Makanan Pulanglah Rasulullah Dan tadinya Siangnya Sawum Rasulullah Maghrib Setelah Minum dulu Kemudian Beliau Mengimami Pulang dari Mengimami Rasulullah Bertanya Rupanya Beliau Tahu Bahwa Tadi Ada Tamu Aisyah Apakah Tadi Ada Tamu Naam Ya Rasulullah Apa Yang Dia Katakan Orang Itu Mengatakan Saya Lapar Tidak Makan Beberapa Hari Terus Kamu Kasih Tidak Lah Ya Rasulullah Mengapa Tidak Dikasih Karena Hanya Ada Tinggal Sekrat Roti Kering Sekrat Roti Kering Kecil Buat Makan Tuhan Karena Tuhan Sudah Saung Baru Minum Air Itu Apa Aisyah Salah Beliau Khawatir Salah Gitu Kan Khawatir Salah Wajar Tapi Menurut Rasulullah Salah Kenapa Tidak Punya Sangka Baik Kepada Rasulullah Bahwa Kalau Diberikan Rasulullah Akan Berterima Kasih Bisa Dipaham Itu Hanya Soal Komunikasi Dan Pemahaman Saat Itu Aisyah Tidak Salah Sebetulnya Karena Memang Dia Saking Sangat Hormatnya Kepada Suami Dan Dia Tidak Mau Bertindak Sendiri Nanti Kalau Apa-Apa Disalahkan Kan Gak Enak Makanya Lebih Menunggu Rasulullah Kata Rasulullah Iza Iza Patah Allahu Babussama Kalau Allah Buka Pintu Langit Fakod Dar Allah Ala Khairan Ala Mri'in Lalu Allah Tetapkan Ada Kebaikan Yang Harus Terjadi Setiap Hari Begitu Pak Ada Kebaikan Yang Terjadi Setiap Hari Insyaallah Takuni Miskinan Engkau Jangan Jadi Perempuan Miskin Apa Rasulullah Setiap Kali Disodori Kesempatan Berbuat Baik Selalu Saja Dialihkan Kepada Orang Lain Oleh Dirimu Sendiri Contohnya Seperti Tadi Aduh Puntunnya Padahal Bisa Cobikan Usanes Makanya Sing Telak Nanya Diri Sorangan Sing Telak Bahasa Sunama Mampu Kuat Kuat Salah Orang Sanya Serejeki Allah Tapi Seringkali Keinsafan Dan Kesadaran Kita Tidak Ada Orang Yang Allah Beda Bedakan Satu Ketika Abu Bakar Umar Bin Khatab Cek Bahasa Sunama Kan Kata Allah Eh Kata Rasulullah Tidak Tidak Boleh Hasud Tidak Boleh Gito Kecuali Dua Yang Pertama Gipto Hasud Kepada Ahli Ilmu Abdi Gihayang Pinter Hayang Ngarti Karena Quran Jika Kitu Pek Mikir Supaya Apalan Quran Nyusul Ilmu Tapsir Nyusul Ilmu Fiksok Susul Hasud Pek Olah Hasud Karena Kabang Haran Matak Hareeng Matak Gering Matak Panas Tiris Beda Dengan Tertarik Dengan Seseorang Karena Ingin Saya pun Pinter Ngerti Seperti Itu Ku Agama Gitu Mepek Nuka Dua Rojulun Lahum Malun Ada Orang Kaya Silahkan Gipto Ternyata Dia Infaknya Luar Biasa Infaknya Luar Biasa Nah Abu Bakar Umar Pernah Cek Bahasa Sunnah Halanya Lain Dipikir Pikir Hidup Amal Soleh Ke Abu Bakar Umar Ingin Satu Ketika Saya Punya Amal Soleh Yang Lebih Baik Daripada Abu Bakar Rencana Terus Berusaha Apa Yang Bisa Lebih Umar Buat Begitu Abu Bakar Juga Berbuat Sama Umar Buat Begitu Abu Bakar Sudah Lebih Dulu Ingin Punya Amal Satu Ketika Lebih Daripada Abu Bakar Rasulullah Pulang Dari Taif Ibu Bapak Nanti Kalau Ke Taif Kalasan Kamari Simguring Ke Taif Tahun 2018 Kamari Kamari Mati Nukad Itunya Dan Baru Jadi Di Taif Yang Terkenal Sampai Hari Ini Adalah Delima Taif Rumah Taif Baradag Tukudun Nungguan Berem Hejokene Hwag Laman Dibelah Dikerawat Kurang Sinabarijil Dali Mana Aduh Dikegel Nya Amis Nya Karu Sikina Tenggepros Bayang Tosnya Saka denga Bayang Tos Nah Nanti kita Ketika pulang Di sisi jalan Antara gunung Gunung Raksasa Ada batu besar Yang disitu Dulu Rasulullah Bersandar Sampai ketiduran Dengan luka-luka Di sekujur tubuhnya Karena dilempari Digebuk Di Sia-sia Diusir Gitu kan Oleh penduduk taif Yang didakwahi Oleh Rasulullah Beruntunglah Ditolong oleh Seorang pendeta Dia penjaga Kebun anggur Memberikan Sekeranjang Kecil Anggur Dan memberikan Air minum Kepada Rasulullah Dan saat itu pun Pendeta itu Masuk Islam Di taif Itu sejarah Tapi singkatnya Pulanglah Rasulullah Kemekah Dan masih Dengan luka-luka Di sekujur tubuhnya Secara diam-diam Dikumpulkan Pada sahabat Maksudnya Asalnya Mengapa Taif yang dipilih Karena taif itu Ibarat Kalau dikita Pangalengan Siwideh Lembang Daerah dingin Subur Luar biasa Ekonominya Berputar Secara lancar Rata-rata Perkapitanya Pendapatannya Lumayan Benuk taif Waktu itu Jadi Kalau Dalam pikiran Rasulullah Taif berhasil Didakwahi Lalu Komuslimin hijrah Ke taif Langsung Bisa besar Agama Islam Dengan dukungan Ekonomi yang luar biasa Begitu tadinya Adi pek teh Tak itu Air susu Dibalas dengan air Diajak Ke surga Kalkamalai dogan Lalu Rasulullah Mengatakan Kemungkinan Kita akan Merencanakan Hijrah Dan tidak akan Lama lagi Coba Akan kita pilih Yasrib Selanjutnya Rasulullah Membentuk tim Untuk Survei lapangan Dan sekaligus Mengkondisikan Yasrib Saat itu Yang kemudian Diberi nama Madinah Begitu Survei Survei Begitu Mendengar Rasulullah Sudah membentuk Tim survei Tim investigasi Survei Kelayakan Apakah bisa Dipakai hijrah Atau tidak Abu Bakar Sudah berpikir Wah Kudu nyiapkan Infak Yuh Kerdana Nak Harusnya Maka Umar Kehelaanan Jiga Nepwe Iyuk Tak Bakal Boga Amal Lewi Alusti Abu Bakar Semangat 50 miliar 50 miliar 50 miliar Bulun Tah Kang Islam Dan dipakai modal Untuk hijrah Kau muslimin Umar Dengan Nonton Bahasa Sunnah Reus Apa Bahasa Indonesia Reus Apa Ya Begitulah Dengan Senang Luar biasa Bangga Luar biasa Semoga Allah Merima Amalku Dan Giptoh Ini kesampaian Giptoh Artinya Hasud Tapi dalam Kebaik Abu Bakar Diam-diam Tidak ribut Kalem Orang Matak Segen Orangnya Sangat tenang Ya perlu Ke rumahnya Ngobrol Ke istrinya Ngobrol Ke putri Putri Beliau Kamu Mana yang Pakaian Yang bisa dipakai Sehari-hari Coba Pisahkan Terus Mana dari Unta-unta Yang kita miliki Yang memang Kita betul-betul Terdesak Membetulnya Tidak ada Kalau begitu Tidak usah Dipisahkan Coba Mana siapa Yang punya Emas Perhiasan Kumpulkan Istrinya Ditanya Apa kamu Masih suka Dengan Perhiasan Tidak Kalau begitu Kumpulkan Sehingga Hanya Ditinggal Disisahkan Sedikit saja Untuk Kumpulan Sehari-hari Saat itu Langsung Seluruhnya Dikumpulkan Lalu Unta-unta Disiapkan Untuk Memikulnya Memanggulnya Semua Dibawa pergi Menghadap Rasulullah Rasulullah Hadihi Sodakotan Lillah Mangga Manawi Cekap Kengohijrah Kau Muslimin Mangga Sadayana Kalau begitu Engkau meninggalkan Apa Untuk Anak Istrimu Sudah Pakaian Beberapa Lemar Makanan Secukupnya Abu Bakar Hadirin Miskin Sampai Akhir Hayatnya Miskin Sampai Ayatnya Sampai Setelah Jadi Khalifah Bun Beliau Tidak Mau Digaji Tidak Menerima Gaji Tidak Menerima Upah Setiap Kali Ini Hak Allah Ini Hak Dari Allah Allah Yang Memerintahkan Bahwa Sebagai Amirul Muminin Ada Bagiannya Dari Fisabilillah Dari Fai Fai Itu Artinya Daulah Islaminya Lalu Ada Agama Agama Lain Yang Hidup Disitu Lalu Dijamin Kemananya Oleh Islam Maka Mereka Bayar Pajak Ada Kerajangan Kerajangan Ada Kata Abu Bakar Mana Hak Saya Kalau Begitu Pisahkan Benar Dipisahkan Lalu Abu Bakar Mengatakan Hadihi Saudakotan Lillah Wios Kuabdi Ditampi Tapi Kuabdi Dilebat Kedek Baytul Mal Biarkan Untuk Kemajuan Islam Dari Mana Abu Bakar Sehari-harinya Abu Bakar Sehari-harinya Sebagai Khalifah Masih Kerja Panggul Asam Mual Kataikannya Pak Mual Kataikannya Beratnya Jika Jokowi 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 Pak Tepat Tadi Gajit Dipikap Begeng Gitu Jika Tadi PRD Urang Pak Waktu Dibayar Tepat Wios Wios Engal Taekun Aduh Aduh Ibu Ibu Bapak Bapak Hayong Penaksana Abu Bakar Hayong Hulah Jauh Tadi Gak Maha Tuh 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 Itulah Abu Bakar Radiyallahu Anhu Wassabiquna Al-awwaluna Minal Muhajirina Wal-ansur Itu Tuhan Ke Sahabat-sahabat Lain Akannya Wal-an-anmai but Yen Atab-sahabat Sehat Maha'al-anmah Al-awwaluna Hadis pertama An-Abi Sa'id Dari Abu Sa'id Maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri Radiyallahu anhu Anna Rasulallahi Ini hilang nih ininya Berarti di komputer rentalnya Tidak ada Simbol Arabik Nah gitu kan Jadi tadi ada nama ya Radiyallahu anhu Sallallahu alayhi wa sallam Anu ngegulung tegni Sallallahu alayhi wa sallam Gak ada disini Jalasha alal mimbar Rasulullah duduk di atas mimbar Dan ini adalah merupakan Peristiwa yang disebut dengan peristiwa Kejadiannya pada Haji Wada Haji Wada artinya Haji Perpisahan Karena disitu Rasul berkali-kali mengucapkan Pamitan Pamitan kepada umat beliau Dan hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang cek bahasa Sundama Surti Aikuh umumah Belum kepaham Di atas mimbar Ini di Arafah Tanggal 9 Hijriyah Tahun ke 10 Hari Jumat Karena Karena wukuf Arafah Rasulullah saat itu Jatuh pada hari Jumat Tanggal 9 Zul Hijjah Pada tahun ke 10 Hijj Jadi ya Setelah Zul Hijjah kan Habis tuh Karena itu Dalam dunia kita sama dengan Desember Itu tuh ya Alias bulan ke 12 Habis Zul Hijjah Masuk langsung Muharram Muharram Dalamundinaya tambah Januari Alias Bulan ke 1 Tuh Gitu Ya Kemudian Ada ini khatul iman Rasulullah mengucapkan begini di atas mimbar Di Arafah Katanya Abdun khayyaruhullah Ada seorang hamba Yang telah diberi pilihan Pilihan oleh Allah SWT Baina ayyu'tiyahu zahratad dunia Apakah masih ingin menikmati kesenangan dunia ini Wabayna ma'indahu Atau segera memilih untuk berada Bersenang-senangnya Dengan Allah SWT Setelah menerima ayat itu Nah inilah reaksi Rasulullah Setelah menerima ayat yang terakhir Dan tidak akan ada lagi Tidak akan ada lagi Ayat firman Allah yang turun Naiklah beliau ke atas mimbar Lalu di atas mimbar bersabda Abdun khayyaruhullahu Baina ayyu'tiyahu zahratad dunia Wabayna ma'indahu Seorang hamba Telah diberikan pilihan Oleh Allah SWT Apakah akan masih tetap menikmati Indahnya dunia ini Zahratad dunia Wa ma'indahu Atau memilih segera pulang Kepada Allah SWT Ternyata Nabi itu Ditanya dan ditawari Apakah masih mau di dunia Atau segera mau Itulah Kalau dengan bahasa yang pulgar Kemudian Kemudian Orangnya sangat sentitif Ilmunya paling tinggi Mengerti situasi dan kondisi Apa yang sesungguhnya sedang terjadi Jadi Wa baka Rasulullah Rasulullah Paryogi ka'uni Kusadayana Ya Nabi-Nabi Rasul-Rasul Allah Ditanya dulu Ditanya dulu sebelumnya Apakah masih di dunia Masih ada urusan Masih betah Gitu kan Tapi kalau Kita-kita Tidak usah ditanya Apa yang dipilih oleh Rasulullah Fahiyyaru ma'indahu Ternyata Rasulullah memilih Untuk segera pulang Kepada Allah SWT Untuk apa Tugas sudah selesai Wahyu terakhir Sudah selesai Sahabat-sahabat yang hadir Pada Haji Wada Yang menurut catatan tarikh 100 ribu orang Diminak Ditanya juga oleh Rasulullah Sekali lagi Ayyuhannas Halbalagatu risalat Ar-Rabikum Hai manusia yang hadir Sudahkah aku sampaikan Amanah Allah Kepada kalian Kan semuanya menjawab Na'am Sekali lagi Kata Rasulullah Halbalagatu risalat Ar-Rabikum Sudahkah aku sampaikan Amanah risalat Allah Kepada kalian Alu Na'am Tiga kali ditanya Na'am Na'am Akhirnya Rasulullah Menunjukkan Tulungnya ke langit Allahumma sh'had Allahumma sh'had Jadi ya Allah Aku segera pulang Saksikanlah ya Allah Semua umatku Mengatakan Sudah amanah Disampaikan semua Nangis apa bakal Yang lain Belum nangis Belum bisa nanggap Kenapa sebab dalam pikiran mereka Dalam pikiran mereka Contohnya Abu Syahid Al-Khudi Yang meriwetkan hadis ini Pada riwayat Bukhari lainnya Mengatakan Kenapa harus nangis Abu Bakar Kenapa nangis Kalau saya Ditawari oleh Allah Apa mau Pulang kepada Allah Dengan diri doi Artinya Pasti masuk surga Atau masih di dunia Yang harus masih banyak Bodaannya Pidosaunana Saya akan segera Memilih pulang Kepada Allah Atau masih banyak Bapak Kalau kita ditawari oleh malaikat Dengan ada Mual Orang mau ditanya Kira-kira Lama akan ditanya Ibu-ibu Kumah Ibu-ibu Bada di dunia Tetapi Bada mulih Pasti jawabnya Nau Ini Jadi Ibu Bapak Di dunia Betah 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 Keneh Atau Betah Pisan Sekali Betah Sejujur Betah Mesih Keneh Betah Betah Pisan Benda Betah Betah Keneh Betah Pisan Bohongnya Pasti Betah Wahe Betah Betah Keneh Betah 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 Saki Tugas Oh Ini Ini Ayo Ulang Tahun Semoga Panjang Umur Cek Sini Tidak Nain Tidak Tidak Nampak Rata Tidak 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 Uyud Saya Waktu Wafat Usianya 110 Tahun Uyud Perempuan Kalau Uyud Laki Laki Wafat Masih Muda 90 Tahun Gitu Ingat Itu Waktu Sudah 100 Tahun Tapi Dulu Rumah Saya Di Malaya R5 Terus Pindah Ke Gemuruh Wujud Saya Rumahnya Di Lengkong Buah Batu Eh Deket Tidak Lengkong Lengkong Deket Bajam Soang Jalan Kaki Kemal Lair Kemal Jalan Kaki Sendirian Sudah 100 Tahun Jadi Dipikir Dipikir Simpuring Turunan Panjang Umur Tak Itu Simpuring Panjang Aduh Soal Maut Istuning Rahasia Ibu Percantan Yakin Rahasia Allah Itu Soang Ragu Ragu Mata Simpuring Mah Ihlas Bada Ihra WG Bada Ibu Ibu Tihla Pek Ihlas Atur Kembalah Ustadz Paneri Yos Ihlas Inilah Abu Bakar Kemudian Fakana Rasulullah S.A.W. Wal Makhaya Fakana Abu Bakrin A'lama Nabi Abu Bakar Teh Di antara Para sahabat Yang Paling Banyak Ilmunya Yang Paling Dalam Pemahamannya Tayat Tadi Antara Keistimewaan Abu Wa Kola Rasulullah Rasulullah Bersabda Inna Aman Sesungguhnya Yang Paling Amanah Di antara Manusia Alaya Terhadap Diriku Fima Lihi Wasuh Batihi Baik Baik Dalam Hal Harta Maupun Kesahabatan Yang Paling Amanah Terhadap Diriku Kata Rasulullah Abu Bakar Paling Amanah Paling Habis Habisan Membelanjakan Hartanya Membela Da'wah Rasulullah Kata Rasulullah Walau Kuntum Mutakhidan Kholila Kalau saya Dijinkan Pilih Coba Manusia Yang Paling Dekat Yang Paling Kamu Kasihi Siapa Kalau Dijinkan Kata Rasulullah Pasti Akan Aku Pilih Abu Bakar Sebagai Manusia Terdekat Dan Terkasih Saya Ngenkual Allah Terdijinan Kata Sanya Cukup Saja Dengan Ukhwatul Islam Bahwa Rasulullah Dengan Abu Bakar Diikat Dengan Ikatan Yang Paling Kuat Adalah Persaudaraan Itu Tadirin Walakin Ukhwatul Islam Tidak Tersisa Lagi Di Masjid Ini Pintu Pintu Yang Masuk Rumah Pintu Yang Langsung Masuk Rumah Karena Dulu Sahabat Sahabat Banyak Yang Bikin Rumah Rumah Kecil Nempel Ke Masjid Sehingga Kalau Mau Rumah Dari Luar Jalan Masjid Kalau Mau keluar Dari Rumah Jalan Masjid Dulu Begitu Banyak Yang Bikin Akhirnya Rasulullah Tutup Semuanya Disisakan Dua Pintu Yang Masuk Ke Kamar Rasulullah Dan Pintu Yang Masuk Ke Kamar Abu Bakar Sehingga Ketika Rasulullah Sakit Ternyata Memang Maksudnya Semua Urusan Selama Rasulullah Sakit Selesaikan Oleh Abu Bakar Itulah Diantara Keistimewaan Juga Dari Abu Bakar Kemudian Hadis Nomor Dua Anqotadata Anna Anasabna Malikin Dari Qotarah Dari Anas 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 bin Malik Radiyallahu Anhu Semoga Allah S.A. Berulainya Hadassahum Menceritakan Kepada Mereka Anna Nabiya S.A. So'ida Uhudan Suatu Hari Nabi Naik Ke Gunung Uhud Bapak Ibu Cung Anas Tosning Alih Langsung Gunung Uhud Cung Gunung Uhud Ngacung Saung Hentel Sadakoh Hacan Gunung Uhud Dari Ayama Gunung Ayama Alih Tato Gunung Uhud Lebih Besar Kokoh Megah Gitu Tinggi Dan Bersemu Merah Batu 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 Tukang Dong Getih Darah Suhada Naik Kaluhur Getih Naik Sagala Transusi Darah Rasul Naik Uhud Abu Bakrin Umar Usman Sahwai Naik Uhud Nabi Abu Bakar Umar Usman Begitu Nabi Abu Bakar Umar Usman Naik Gunung Uhud Gunung Uhud Yang Sedihkan Besar Dan Laksasa Para Japa Bihim Ngadeg Gunung Uhud Ditaikan Koopatan Apa Sikap Rasulullah Ketika Gunung Uhud Ngadeg Ibu Ibu Bapak Bapak Ayah Gunung Mangahang Gunung Huk Naik Terus Gunung Ngadeg Rekum Hata Kau Nabi Lumpat Lumpat Saat itu Rasulullah Tidak Begitu Justru Beliau Bersabda Usbut Uhud Cicing Cicing Uhud Jadi Cuk Bahasa Sunnah Gunung Uhud Berat Manggul Kasolehan Opatan Ada Ada Gunung Uhud Usbut Uhud Cicing Maka Diamlah Uhud Sesungguhnya Di atasmu Hanya ada Seorang Nabi Wasiddiqun Sahari Asidik Abu Bakar Wasyahidani Dan dua orang Yang nanti Akan mati Sahid Siapa itu Umar Dan Usman Karena Umar Dan Usman Keduanya wafat Dibunuh Pada saat Sedang sholat Dan jadi Kholifah Umar Sedang jadi Kholifah Dibunuh Digantilah Dan terpilih Usman Dibunuh Lagi Dan Begitulah Sehingga Kholifah Yang mati Dalam Memimpin Islam Berarti Sah Anibni Umar Dari Ibni Umar Semoga Allah Meribu Keduanya Sesungguhnya Kami Pernah Para Sahabat Berkumpul Para Sahabat Berkumpul Fizaman Nabi Sallallahu Alhamdulillah Sallam Pada Zaman Nabi Sallallahu Alhamdulillah Fakhir Ada Dan Ini Rasulullah Masih hidup Setelah Rasulullah Sallallahu Jadi Barangkali Siapakah Manusia terbaik Setelah Rasul Para Sahabat Semua Apakah Umar Abu Bakar Usman Maka Mereka 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 Pilih Yang terbaik Adalah Abu Jadi Tijaman Rasulullah Bersambung Bersambung Meneng Para Sahabat Semua Sepakat Manusia Terbaik Setelah Rasulullah Adalah Luar Biasanya Jalmi Si Begeng Tapi Luar Biasa Elmuna Amal Soleh Pantas Kalau Pintu-pintu Surga Yang delapan Berebut Ingin Malaikat-malaikatnya Kadeyo Pantau Iyo Pantau Iyo Para Bud Kade Orangnya Diparebut Kade Tapi Kepantau Naraka Nah Alhamdulillah Amin Toswaitan Memangak Hanab Ada Satu Peristiwa Dimana Rasulullah Hijrah Hijrah Dibagi Tiga Kelompok Ada Kelompok Umar bin Khotob Dua puluh Orang Delapan Belas Orang Ditamah Menyusul Dua orang Perjalanan Itu Lebih Dulu Kemadinah Sampai Rombongan Besar Khusus Rasulullah Dengan Abu Bakar Dua Jadi Abu Bakar Termasuk Orang Yang Disebut Al-Quran Ketika Rasulullah Memilih Jalan Yang Terjal Yang Susah Ke Gunung Dan Sebagainya Supaya Orang Yang Mau Mencari Dan Menyusul Mengatakan Manya Alifat Kodiyot Mungkin Supaya Kitu Bertemulah Dengan Gua Sur Gua Sur Hadirin Jadi ada Gunung Sur Namanya Paling-paling Jaraknya Sekitar 6 kilo Dari Masjili Haram 7-6 kilo Dari Masjili Haram Gunung Sur Gunung Besar Nah Di atasnya Ada Batu Raksasa Seperti Ganyal Ganyal Kebatu Jadi Tidak Gerabok Dulu Tahun 97 Saya Masih Sempat Bisa Naik Akhir Nama Kita Di Benteng Tahun 87 Sampai 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 Abu Bakar Dengan Rasulullah Bersembunyi Dalam Gua Sur Di Udaku Musuh Sampai 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 Berbuk Dulu Buat Kecil Karena Hanya Batu Besar Lalu Terganjat Jadi Ayak Ngarang Kedong Dalam Keadaan Demikian Abu Bakar Dipatuk Ular Berbisa Hacip Tidak Hari Orai Dina Gunung Gitu Banyak Mugibri Demak Pusing Nangis Ya Abu Bakar Surah Rasulullah Kita Ya Ayatnya Dalam Keadaan Abu Bakar Bersedih Dan Menangis Turunlah Ayat Ini Yaitu Dalam Surah Apa At-Tawbah Ayat 40 Kalau Kalian Tidak Menolongnya Maka Allah Telah Menolongnya Ketika Mereka Diusir Dari Mekah Oleh Orang-orang Kafir Sani Yasnain Hanya Dua Orang Yaitu Rasulullah Dan Abu Bakar Bersembunyi Di dalam Buat Idhuma Vilgor Ternyata Dipatuk Kula Menggigil Takut Abu Bakar Takut Mati Saat itu Sampai oleh Rasulullah Dalam Hadis-hadis Nanti Diterangkan Maut Bukan Saya Bukan Takut Mati Yang Saya Pikirkan Adalah Bila Saya Mati Sekarang Disini Tuhan Baginda Rasul Mau Dengan Siapa Melanjutkan Perjalanan Ke Madinah Saya Tenggak Tuhan Harus Sendiri Itu Tapi Sihun Tetiasa Ngerencangan Rasulullah Hijrah Di Perjalanan Sedangkan Terima Tenggak 500 kg 100 kg 500 kg Yang Beritidikan Mana Bukan Lempang Maka Disini Rasul Bersabda Sesungguh Sesungguhnya Allah Beserta Kita Tenang Kusak Itu Tenggak Dan Kalimat Allah Terima Tenggak Mencintai Para Sahabat Lalu Kita Menuhiti Jejak Baiknya Sesuai Dengan Kemampuan Kita Masing Masing Masing